Intro Oke, hari ini dipanggil sama Ibu Kanit dari PPA, Ibu Norma, guna melengkapi apa Pak? Jadi gini, ada proses pemeriksaan tambahan, sedikit saja tidak banyak, tapi memang harus dilakukan terhadap Nikita sendiri. Nah, Nikita diharapkan hari ini hadir, dan ada beberapa hal yang memang nanti akan disampaikan kepada Nikita dari hasil temuan daripada penyidik. Nikita, pesannya apa nih Pak? Wah, lo bener-bener loh ya, kata gue jangan banyak ngomong. Hari ini ada saksi juga diperiksa ya Pak? Hari ini ada saksi yang luar biasa sekali, yang di luar perkiraan saya tiba-tiba dia mau. Dan dia yang banyak tahu bukan berkomunikasi via HP atau WhatsApp, dia bersama-sama dengan Loli. Siapa? Biar saja saya harus lindungi namanya. Berapa orang Bang? Yang jelas lebih dari satu. Artinya baru ya ini Bang ya? Ini bukan fakta baru, karena ini fakta-fakta yang memang dia yang lebih tahu. Kejadian, jadi gini, ada beberapa kejadian dengan saksi sendiri-sendiri. Ada kejadian bulan April, ada kejadian bulan Mei dan Juni. Itu saksi bercerita sendiri-sendiri. Ada satu saksi yang bercerita bulan April, ada saksi yang bercerita bulan Juni. Semuanya ceritanya itu sinkronisasi. Dan menjadi satu. Itu dari keluarga, kerabat, atau seperti apa sih Bang? Bukan keluarga Nikita. Hal hasil fiturnya kamu sudah tahu belum nih? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? Ya menguntungkan kamu nggak sih, Kiki? Kok menguntungkan sih? Menguntungkan reaksi kamu sama siapa, Niki? Bukan, Niki. Ya sudah, intinya di penjara aja. Dikutup. Makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Artinya memang semua sudah kebenaran ada di kamu ya? Sudah. Ya kalau nggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capek nanya, kasihan mereka juga banyak kerja, kan polisi-polisi di sini. Karena sudah cukup bukti, semuanya juga sudah komplit, ya makanya dilaporkan. Kondisi Loli sendiri gimana tadi? Baik, baik. Laura baik sekali keadaannya. Karena mungkin sudah, fight-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi. Sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini nanti saat mau masuk ke pengadilan. Artinya kamu sudah lapang dada ya dengan... Ya, apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga. Ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga. Bahwa kalau ingin bebas, ya nanti ada waktunya. Kak Niki, terkait basta sendiri ada yang dibilang kamu ditonjok atau bagaimana gitu, Kak Niki. Ya, apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri tidak ada masalah. Berarti benar, Kak Niki. Apa ada niat untuk damai gak? Damai sama siapa? Gue kakak ada, damai-dame. Damai sama siapa? Lu kalau nanya jangan buang buka. Nanya sama siapa? Damai sama siapa? Lu pakai nanya damai sama gue. Kak Niki, mungkin banyak netizen yang salfok dengan hidung Kak Niki sempat ada perban. Itu mungkin karena kenapa, Kak Niki? Ya, ada sedikit luka saja. Berarti oke lah, gak ada masalah. Hidup kan hidung masih bisa gue bikin selama dokter yang masih hidup. Berarti bukan karena kejadian kemarin ya, Kak Niki? Soalnya banyak netizen yang salfok. Sudah lah, gak usah di kemana-kemanain. Ini kan masalahnya bukan masalah yang lain-lain. Masalahnya pidana, asusila, anak di bawah umur. Gak usah ditanya lagi yang lain-lain lagi. Kak Niki, dua saksi ini kerabat atau kenal-kenal lagi? Gak ada yang gue kenal. Mereka adalah temannya Laura. Sekarang berarti ada pendampingan dari psikolog? Ada doang. Makanya ini rasman, rasman. Nek. Yang bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah gak jadi lawyer, setidaknya jambloon gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas A, Nafas, kelamacep. Itu udah ada, itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, rasman. Ya lu mau aja dibodoh-bodohin padel, korga miskin, gembel, gue gak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo dan Juliet lah. Penganjing loh, rasman. Niki, soal penyewaan apartemen, sama penyewaan apartemen, abang pahami juga tahu. Jadi kalau apartemen itu bukan Loli yang sewa, bukan Niki, gak tahu siapa. Nanti kita cari. Tapi yang bayar itu anak. Yang bayar Loli sendiri. Tapi ditinggalin sama Loli juga atau sama yang lain juga, Pak? Ya, nanti juga tahulah. Siapa nanti kita sampaikan. Niki, soal laporan baru, kan Niki ada rencana. Ya kan dia gak ada perlawanan, gimana gue mau laporin? Si kura-kura ninja, turtle itu. Hanya untuk saat ini kan aku hanya FA, tapi nantinya akan ada banyak lagi. Apa? Yang mau laporkan. Siapa? Yang mau laporkan. Kan gue bilang satu keluarga. Satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eratkan. Tentang sejauh ini menyiapkan berapa saksi, Bang? Sejauh ini sudah. Saksinya udah lapan. Lapan. Sama Niki. Jadi saksa Niki kan saksi pelapor. Saksi-saksi yang lain, tapi dengan cerita yang sendiri-sendiri. Kalau hari ini ada saksi yang luar biasa, yang di luar perkiraan saya. Saksi yang bukan berkomunikasi melalui HP, tapi berbicara langsung. Bahkan bertemu, ngopi bareng sama Loli. Yang banyak tahu dan dia tiba-tiba datang. Banyak tahu terkait apa hubungan Pak Dilih Loli? Terkait apa yang disampaikan di atas. Mungkin kan Niki sedikit kondisi hidung seperti apa kan Niki. Mungkin udah baik-baik aja. Dibilang jangan tanya. Udah dicabar-sabarin nih. Kayak rasmen lu ya. Sayembara 50 juta gimana ceritainan? Ya lu ilangin aja kalau bisa. Nyain lakoran. Nggak lama kok, ke atasnya nggak lama. Di dampingi. Siapa didampingi Sikolok? Loli. Didampingi. Makanya kan gue bilang lebih tenang sekarang. Di satu tempat, di mana atas penguasaan Niki Tamir Jani. Dilih Liti yang rekomendasikan. Ini udah pada mandi belum? Belum. Makan yang belum? Makan. Makan. Makan belum makan. Makan. Berapa orang? Banyak. Apolo. Terat. Lu yang datang sendiri. Lu minta makannya sama gue. Saya emang merada-rada wartawan ini. Makan gini hari sebelah kembali. Siap. Siap. Saya nggak lama kok. Iya kok. Lepas yuk. Lepas yuk. Lepas. 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 Lepas.